Saya Lufi Yuwana Mursita, dosen program studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk Perbanas di Surabaya. Saya telah menjadi dosen di universitas ini sejak tahun 2019 dan saat ini saya telah menduduki posisi jabatan fungsional asisten ahli. Fokus saya adalah mengajar pada bidang akuntansi manajemen yang berfokus pada pengambilan keputusan manajerial dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada kesempatan unjuk kerja kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajerial yang merupakan komponen utama dari rumpun mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajerial merupakan mata kuliah yang bernilai 3 SKS dan disampaikan kepada mahasiswa program studi akuntansi di semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa dapat membuat dan memiliki keterampilan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan baik itu yang bersifat strategis maupun operasional sehari-hari. Mata kuliah ini juga dapat digunakan dalam proses untuk analisis biaya dan informasi lainnya yang berguna untuk mencari keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi manajerial terdiri dari 9 poin dan pada unjuk kerja kali ini saya akan berfokus pada CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan jangka pendek berdasarkan relevant costing. Ada pun pertemuan pada mata kuliah akuntansi manajerial terdiri dari 14 tatap muka di mana 12 materi tersebar ke dalam 12 pertemuan sementara 2 pertemuan lainnya digunakan untuk kuis yaitu 1 kali sebelum UTS dan 1 kali pada periode UAS. Ada pun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi manajerial ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah diskusi dan presentasi. Dalam tahapan ini mahasiswa akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil pembelajaran mandirinya bersama dengan kelompok tentang pemahaman mereka pada konsep yang akan dibahas pada pertemuan yang terkait. Setelah adanya presentasi dilanjutkan dengan adanya diskusi yaitu berupa pertanyaan dan jawaban oleh kelompok yang presentasi. Sementara itu metode yang kedua adalah ceramah yang digunakan untuk dosen memberikan review atas materi yang telah dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas. Yang ketiga adalah penugasan di mana penugasan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah dengan penyampaian resum oleh mahasiswa sebelum kelas berlangsung melalui platform MADEP Kulon yaitu e-learning yang digunakan di kampus kami. Dan tugas yang kedua adalah tugas tentatif berdasarkan jenis materi berupa kasus maupun praktika yang digunakan dalam proses pencapaian CPMK. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen secara proporsional masing-masing 25%. Komponen pertama adalah nilai soft skill yang dinilai dari keaktifan dan presentasi. Dalam komponen pertama ini mahasiswa dinilai kinerjanya dari keaktifan dalam diskusi di dalam kelas, ketepat waktu dan kehadiran dalam kelas, serta nilai presentasi. Komponen kedua adalah komponen tugas yang didasarkan pada 2 tugas yang telah saya sampaikan sebelumnya. Komponen berikutnya adalah kuis yang dilakukan 2 kali sebelum dan setelah UTS, serta komponen terakhir adalah ujian. Ada pun referensi yang digunakan dalam pembelajaran akuntansi manajerial ini adalah buku Hansen et al. yang menjadi rujukan utama dalam hampir seluruh dari materi. Sementara 3 buku lainnya menjadi komponen pendukung yang turut serta dalam membantu pemahaman mahasiswa di beberapa materi, di antara 12 materi yang saya sebutkan sebelumnya. Pada unjuk kerja kali ini, saya akan menjelaskan tentang short run decision making berdasarkan relevant costing yang menjadi upaya untuk pencapaian CPMK 5. Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih. Baik, untuk presensinya sudah sambil jalan ya teman-teman, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Dan sesuai dengan kontrak pembelajaran, hari ini kita akan membahas apa teman-teman? Short run decision making, relevant costing. Oke, kalau kita artikan secara bahasa, short run decision making itu apa? Oke, belum dulu ya, kita masih ada di pengantarnya dulu ya. Kayaknya ini teman-teman sudah banyak membaca materinya ya, karena sudah ada tugas untuk resume juga. Jadi short run decision making adalah pengambilan keputusan jangka pendek atau panjang? Pendek. Pendek. Dan kita diikuti dengan istilah relevant costing dalam judul materi hari ini. Artinya kira-kira apa? Kita akan menguat lebih lanjut tentang makna dari frasa di dalam judul ini setelah kita melihat materi lebih lengkapnya. Baik, ini adalah konten materi yang akan kita bahas hari ini. Yaitu yang pertama, kita membahas terlebih dahulu makna dari pengambilan keputusan jangka pendek. Lalu setelah itu kita akan membahas proses dari pengambilan keputusan. Kalau menurut akuntansi manajerial, itu seperti apa yang benar? Lalu yang berikutnya, relevant cost. Kalau tadi di dalam judul sudah ada kata itu, tentunya teman-teman penasaran dengan maknanya apa? Dan berikutnya adalah implementasi dari relevant cost dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Kita akan membahas empat hal ini dan secara berurutan kita mulai dulu dari pengertian short run decision making. Kita mulai pembahasannya. Nah, ini sudah diberikan tanda kuning ya di dalam penjelasan di baris 1 maupun baris 2. Teman-teman, apa yang terhighlight di situ? Kira-kira? Ada kata-kata choosing among alternative, silahkan. With an immediate and limited and in view. Apa artinya? Kalau misalnya membuat keputusan itu, Jangkanya mepet, Atau terbatas waktunya, Dan harus segera, Maka itulah yang dianggap merujuk pada short run decision making. Nah, short run decision making sesuai pengertiannya tadi juga disebut sebagai tactical decision. Kenapa? Karena melibatkan beberapa alternatif yang berkaitan dengan teknis. Jadi, itulah yang disebut dengan short run decision making. Sebuah keputusan yang harus diambil dalam jangka waktu segera, Dan biasanya dampaknya juga harus dirasakan segera. Contohnya apa? Kalau teman-teman mungkin jualan sendiri di rumah, Kemudian biasanya menjual langsung di toko-toko, Dengan cara mengantarkan konsinyasi. Tapi kemudian pada suatu saat ada tetangga teman-teman yang pesen langsung, Tanpa beli di toko tempatnya teman-teman konsinyasi. Pesen langsung ke teman-teman, Langsung tanya, Misalnya saya pesen 100, Kemudian dari 100 itu harganya dibikin lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Artinya itu pesanan khusus. Nah, itu merupakan bentuk dari keputusan jangka pendek yang harus teman-teman segera ambil. Diterima tidak? Lalu kemudian ada kata-kata di sini menyampaikan bahwa keputusan jangka pendek itu ternyata konsekuensinya bisa jangka panjang. Bisa jangka panjang. Meskipun tadi teman-teman mungkin sekali saja menerima pesanan khusus dari tetangganya. Kira-kira efeknya apa? Bisa jadi orang lain selain tetangganya teman-teman juga tertarik untuk pesan. Oh berarti cara berbisnisnya teman-teman bisa berubah dari yang awalnya hanya konsinyasi menjadi bergeser menerima pesanan khusus secara terus menerus. Jadi satu kali keputusan bisa berdampak jangka panjang. Oke, kita berlanjut ke bagian yang kedua yaitu model pengambilan keputusan. Kalau dilihat di sini panjang alurnya. Dimulai dari yang pertama mengenali dulu dan mendefinisikan masalah. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan kita harus ngerti dulu nih. Kita ini mau memutuskan apa? In case tadi teman-teman pengen atau galau gitu ya, memutuskan antara menerima apa tidak yang selain dari konsinyasi, pesanan dari tetangganya teman-teman. Itu merupakan wujud dari masalahnya. Kita berada di step satu berarti. Lalu step kedua adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan serta bagaimana solusinya. Jadi misalnya teman-teman tadi memutuskan, oke saya terima pesanannya dari tetangga saya, maka saya harus berpikir jangka panjang. Atau paling tidak dalam pemenuhan dari satu pesanan khusus tadi, apa yang harus saya lakukan? Oh saya harus pesan bahan-bahan baku lebih banyak daripada biasanya. Tidak mungkin cukup bahan-bahan yang awalnya hanya dipakai untuk konsinyasi, harus ekstra belinya. Atau mungkin tenaga kerjanya, kalau khusus untuk konsinyasi satu orang saya sendiri cukup buat bikin. Tapi kalau dengan pesanan khusus saya tidak bisa, saya harus mengajak tenaga kerja lain. Itu berarti kita berada di tahap dua. Kalau saya tidak jadi nih, menolak saja pesanan khusus tadi, apa yang terjadi? Ya sudah, berarti tidak terjadi apa-apa. Laba saya juga tidak meningkat karena tidak ada tambahan pendapatan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, step ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang bisa dihasilkan dari masing-masing alternatif. Tadi kita hitung-hitungan soal apa sih, kalau misalnya pesanan khusus, tentunya kita memikirkan kita dapat apa kalau menerima itu. Lagi-lagi kita bicara bisnis. Kalau misalnya kita terima pesanan khususnya, maka kita akan mendapatkan tambahan laba. Betul sekali. Tapi kalau misalnya kita menolak, kita dapat apa? Tidak dapat tambahan. Kita juga tidak rugi. Kondisi kita tetap jalan, tapi tidak ada tambahan dari pesanan khusus. Oke, yang keempat, mengestimasi biaya relevan dan manfaat relevan dari setiap alternatif yang memungkinkan. Nah, kita nanti akan membahas ini dalam bentuk contoh kasus untuk setiap bentuk dari pengambilan keputusan jangka pendek. Kita akan bahas setelah ini. Lalu berikutnya adalah menilai faktor-faktor kualitatif. Lagi-lagi kalau kita bicara soal bisnis itu, selain aspek kuantitatif, hitung-hitungan laba, biaya, manfaat, Tentunya kita tidak bisa mengesampingkan aspek-aspek kualitatif atau yang tidak bisa dihitung dengan angka. Misalnya apa? Tadi ketika Anda dapat pesanan khusus dari tetangga, Kira-kira kecenderungan Anda itu justru menolak atau menerima kira-kira? Menerima. Kenapa kok menerima? Ada tambahan laba. Kenapa? Ada tambahan laba. Selain karena ada tambahan laba, karena apa? Kalau Anda nolak, tetangga Anda kira-kira marah enggak? Marah. 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 Jadi kira-kira Anda nerimanya sebenarnya karena apa? Terlalu enggak enak. Sungkan. Karena enggak enak. Itu faktor kualitatif? Kualitatif. Kita enggak mikir lagi tentang laba atau enggak. Tapi itu tetangga kita loh, masa kita mau menolak? Enggak enak. Kalau budayanya orang-orang Jawa, mostly, pasti akan berpikir kita bantulah, itu tetangga kita. Itu faktor kualitatif di luar yang umum kita secara kuantitatif hitung. Lalu setelah yang kelima, kita tahap terakhir yaitu membuat keputusan. Mana nih di antara semua alternatif, ada biaya manfaat, itu yang dianggap paling bagus, paling feasible untuk diambil sebagai sebuah keputusan. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan ya langsung angkat tangan saja. Oke, kita lanjut ke implementasi dari relevant cost. Ini adalah konten yang berikutnya dari materi kita hari ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada empat jenis. Kalau di akuntansi biaya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga untuk istilah ini. Ada yang paling populer mungkin ini. Karena teman-teman pernah belajar di akuntansi biaya. Kita review satu-satu. Make or buy decision, itu apa pengertiannya kalau secara bahasa? Keputusan untuk membuat atau membeli. Berarti yang digalaukan oleh pebisnis adalah suatu produk itu kita bikin sendiri atau beli. Belinya dari mana? Dari supplier. Misalnya kita mau jualan benda yang itu tidak cepat rusak. Misalnya kita mau beli jilbab. Mau jualan jilbab. Kita galau antara kita produksi sendiri nih jilbabnya. Yang cewek-cewek ya. Atau kita beli white label dari luar. Yang artinya kita bisa beli tanpa merek. Lalu kita kasih branding sendiri. Itu namanya white label. Itu adalah dua keputusan yang salah satunya bisa diambil sebagai keputusan jangka pendek. Special order decision. Kita tadi sudah bahas banyak tentang ini. Keputusan tentang pesanan khusus. Apakah harus lalu dari tetangga kita? Enggak juga. Jadi misalnya berasal dari tempat lain. Ada pebisnis lain yang mungkin tertarik dengan usaha Anda, produk Anda. Lalu pesan khusus ke Anda juga boleh. Keep or drop decision. Ini cukup unik istilahnya. Tapi jangan diartikan secara harfiah gitu ya. Keputusan menyimpan atau mempertahankan atau di drop suatu produk itu. Jadi misalnya teman-teman punya produk nih. Produknya dinilai kok kurang kompetitif dibandingkan produk yang lain. Sehingga di suatu periode teman-teman berpikir bahwa oke produk ini kayaknya harus dipertimbangkan. Mau tetap lanjut atau dihentikan saja. Ya, in case seperti itu maka kita berbicara tentang keep or drop decision. Dan terakhir, food processing or sell at split off point. Yang pernah kita bahas di Agbi apa ini artinya teman-teman kalau secara bahasa? Keputusan memproses lebih lanjut atau berhenti saja di titik split off. Ya, itu apa sih titik split off gitu ya. Mungkin teman-teman sudah lupa gitu ya. Kita bahas setelah ini ya. Satu-satu kita akan cermati. Oke, tapi ada yang penting lebih dulu teman-teman untuk kita bahas yaitu ciri-ciri dari relevant cost. Relevant cost itu punya dua karakteristik teman-teman. Apa saja teman-teman? Dikatakan future cost. Future itu berarti sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Masih ada di masa depan. Dan yang kedua dikatakan they differ across alternatives. Atau mereka berbeda antar alternatifnya. Yang berbeda apanya? Kalau kita bicara tentang rupiahnya, ya berarti bisa jadi antara alternatif satu dengan alternatif yang lain. Besaran rupiahnya beda. Yang satu 10 ribu, yang satu 20 ribu. Bisakah kalau yang dilihat bukan dari rupiahnya, tapi dari spesifikasinya? Bisa juga. Anda mau beli laptop A dengan laptop B, yang satunya ini sudah core i5, yang satunya masih Intel gitu ya. Belum ada apa-apanya, kecepatannya misalnya. Ini juga merupakan bentuk dari differ across alternatives. Nah, sekarang biar teman-teman lebih mudah memahami, kita lihat ada penggambaran seperti ini. Yang di sebelah sini, di tahun 2020, teman-teman sudah membelinya dengan harga 10 juta. Tahun 2020. Kemudian di tahun 2023, Anda mengecek harganya produk di atas. Dan harganya ternyata 15 juta. Anda belum beli, baru ngecek harga. Pertanyaannya, mana yang termasuk sebagai relevant cost? Yang A apa yang B? Yang B. Kenapa yang B? Karena memenuhi kriteria future cost. Jadi, memenuhi kriteria future cost. Sementara yang di sini, dia sudah lampau. Ya kan? Kalau mau dilanjutkan ke sini pun, tidak perlu. Karena di sini dia sudah tidak memenuhi syarat. Sudah merupakan biaya masa lalu. Oke, lanjut. Bagaimana dengan yang ini? Pada akhir tahun 2023, harganya 11 juta. Yang di sini, pada akhir 2023 juga, ternyata harganya 15 juta. Manakah yang relevant cost? Dua-duanya. Betul ya. Dua-duanya. Karena dia memenuhi syarat nomor satu. Betul kan? Sama-sama belum terjadi. Dan mereka juga berbeda antar alternatif. Yang berbeda dari segi rupiahnya. Spesifikasinya beda juga enggak? Beda. Beda. Jadi, itulah pengertian dari relevant cost. Yang teman-teman sudah bisa cermati. Oke. Nah, kita cermati satu-satu tentang make or buy decision dulu. Tadi adalah keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Dari pihak lain. Nah, kita coba lihat satu kasus ini yang bisa menunjukkan tentang bagaimana akhirnya keputusan membeli atau membuat sendiri itu dipilih. Kalau kita lihat di sini ada informasi. Kalau kita bikin sendiri, total biayanya adalah 82 ribu. Itu adalah untuk 10 ribu unit produk. Jadi, kalau kita bikin sendiri, kita akan habis 82 ribu. Sementara kalau kita beli dari luar, disebutkan di atas ya. Kita beli dengan harga 4,75 dolar. Itu satu-satuan. Nah, kita disuruh mikir nih. Kita akhirnya mending beli aja atau bikin sendiri aja. Kita evaluasi lewat hitung-hitungan di bawahnya ini. Alternatifnya membuat atau membeli. Berarti kita harus selalu bikin dua kolom sesuai alternatifnya. Kalau kita mau membuat apa yang biayanya muncul, yaitu biaya-biaya yang memang dia hanya akan munculnya kalau kita bikin sendiri. Berarti direct materials pasti, ya kan? Akan muncul. Direct labor pasti, kan? Iya, karena mereka akan terjadi hanya ketika kita memproduksi sendiri. Variable overhead. Iya. Nah, padahal disini ada fixed overhead nih. Iya kan? Tapi kenapa disini nggak ada? Karena kalau ada kata fixed, Berarti kita melakukan ataupun tidak melakukan, Maka akan tetap dikenakan biayanya. Berarti dia bukan relevant cost. Karena sama antara dua alternatif ini. Mending nggak usah masuk hitung-hitungan sekalian. Jadi disini yang muncul hanya yang overhead. Lalu bagaimana dengan alternatif buy? Kalau alternatif buy, Maka disini purchase cost saja yang terjadi. Yaitu 47,500. Dapat dari mana? 4,75 dikali 10 ribu. Good. Oke. Nah, kemudian kita bisa menjumlahkan ke bawah Dan menyelisihkan ke samping. Dari situ kita bisa lihat nih. Penjumlahan ke bawah dulu yang kita lihat. Lebih mahal mana? Bikin sendiri atau beli? Beli. Beli. Kalau begitu, Dari sini saja, Hitung-hitungan yang sifatnya Masih kuantitatif, Akan lebih murah atau efisien Kalau sebaiknya kita membuat sendiri. Fixed variable-nya bagaimana? Fixed overhead-nya bagaimana? Tetap terjadi kan? Antara kita bikin sendiri atau nggak? Jadi, oke. Kita putuskan yang membuat. Ada gambaran ya, teman-teman ya? Oke. Sekarang kita ke yang berikutnya. Special order. Yang tadi kita sudah bahas banyak. Kita langsung saja ke kasusnya. Misalnya kita sedang ada tawaran untuk special order. Kalau special order ini gampang hitung-hitungannya. Yang penting kita ngitung, Kalau dengan special order itu terjadi, Kita terima, Kita dapat untung berapa? Atau labanya kena berapa? Selama laba, Kita terima saja. Contohnya ini. Misalnya kita dapat pesanan khusus Di harga 9 dolar. Satu. Per unitnya. Nah, untuk bikinnya butuh biaya berapa? Direct materials 3. Direct labernya 2,8. Variable overhead-nya 1,5. Kita untung apa rugi? Laba atau rugi? Laba. Masih margin-nya lebih tinggi Pricenya dibandingkan biaya untuk membuat. Jadi, oke enggak kalau kita terima pesanan khususnya? Oke. Jadi gampang banget nih kalau special order. Tinggal kita hitung, Kita dapat laba atau enggak. Kalau enggak dapat laba atau justru rugi, Ditolak. Gitu ya. Oke. Next. Kita ke yang ketiga, Yaitu keep or drop. Produk yang kurang menguntungkan, Kita tetap jalankan di periode mendatang atau kita stop. Daripada bikin rugi terus. Contohnya, Yang ada di slide berikut ini. Menurut teman-teman, Di antara semua ini ya, Segmen margin-nya ya, Segini, 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 segini. Yang paling kurang oke yang mana? Yang kurang oke berarti tandanya ada tanda kurungnya, Yang berarti minus gitu ya. Yang mana? Yang tile. Yang paling red flag istilahnya ya, Itu adalah yang tile. Karena dia minus sendiri. Ya kan? Yang lainnya, Positif kok dia negatif sendiri. Berarti kita harus evaluasi nih, Punyanya tile ini, Lanjut apa enggak ya. Tapi jangan buruk-buru, Kalau teman-teman punya produk, Kemudian sekali rugi, Langsung dievaluasi keep or drop. Kita harus lihat dari beberapa periode dulu. Kalau dia konsisten, Bikin rugi terus, Baru kita pertimbangkan. Oke. Jadi, Punyanya tile tadi, Kita sisihkan sendiri, Untuk kita lihat, Apakah dia memang layak untuk, Di stop atau tidak. Kita evaluasi dari sales, Dikurangi variable expenses, Sehingga ketemu contribution margin-nya. Kemudian, Kita kurangkan dengan biaya-biaya, Baya-biaya lain, Kalau memang dia tetap minus, Maka kita bisa putuskan, Untuk tile harus dihentikan, Atau di drop. Dapat poinnya teman-teman? Oke. Kita ke bagian yang terakhir. Further processing of joint products. Tadi, Ini adalah, Yang bagian terakhir, Dari empat, Yang kita pernah bahas tadi, Kita review. Split of point, Mungkin teman-teman, Mungkin segera ingat, Itu apa sih? Jadi, Split of itu adalah titik pisah. The point of separation, Artinya apa? Ketika ada produk, Produk itu diolah bareng, Misalnya disini kita lihat, Gembar apel gitu ya. Apel itu diolah, Kemudian pada titik tertentu, Itu akan ada, Semacam poin, Yang menentukan, Dia harus diproses lebih lanjut, Atau dijualnya dalam bentuk apel itu sendiri. Jadi, Titik pisah itu, Misalnya disini ditunjukkan dengan, Memisahkan antara dia dijual, Si apel tadi, Dalam bentuk wadah, Masih wujudnya apel, Atau, Dia dibikin pie. Kira-kira yang menjadi lebih mahal, Kalau dibikin pie, Atau kalau dijual, Utoh, Masih bentuk apel. Pie. Pie. Kenapa kok pie? Karena dia dicampur dengan, Bahan-bahan lain. Ada prosesnya yang, Menambah tenaga kerja. Ada biaya-biaya pendukung. Ada biaya pengemasan misalnya. Sehingga, Nanti ketika berwujud pie, Yang siap jual, Harganya memang lebih tinggi. Nah pertanyaannya adalah, Apakah si apel ini, Kita masukkan ke jalur A, A atau jalur B? Belum tentu juga nih, Kita pasti jalur yang B. Kita hitung dulu, Dia, Untung atau tidak. Misalnya disini dia mengatakan bahwa, Apple time grows apples, And then shorts them, Into one of three grades. Jadi apelnya ada tiga, Grade-nya, A, B, C. Berdasarkan kondisinya. Apple time harus memutuskan, Apakah menjual grade B, Yang grade B saja, Pada titik split off, Atau diproses lebih lanjut, Menjadi pie filling. Perusahaan biasanya menjual grade B, Itu harganya, 121 tasnya, Yang isinya 5 pond, Dengan harganya, 1,25 dolar. Kalau si apel itu diproses, Lebih lanjut, Hasilnya adalah, 500 kaleng, Jadinya, Dengan biaya tambahan, 0,24 per kaleng. Jadi pembeli itu harus, Membayar 0,9 per kalengnya. Nah berarti kita harus hitung, Lebih untung mana ya, Antara dua ini. Pertanyaan pertama, Apa, Atau seberapa banyak, Kontribusi pada, Laba, Kalau menjual, Apple grade B itu, Dengan jalur yang A, Yaitu hanya utuh, Berupa, Apple. Maka, Kita bisa menghitung, Dengan cara, Berapa harga jualnya, Satu tas tadi, Berarti kita dapatnya, 150 dolar, Untuk pendapatannya. Pertanyaan kedua, Seberapa banyak, Kontribusi pada, Pendapatan, Dari memproses, Apple grade B, Kalau dibikin, Pie. Kita hitung juga, Yaitu, Pendapatan dari, Memproses lebih lanjut, Tadi kan terjualnya, Kalau bentuk pie, Itu 0,9 dolar, Dikali dengan berapa kaleng? 500, Dapat 450, Berapa biayanya sekarang? Kan harus dikurangi biaya, Biayanya adalah, Tadi dikatakan, Ada additional costnya, 0,24, Berarti dikalikan, Sejumlah kalengnya, Karena biayanya per kaleng, Berarti kena, 120, Oh berarti, Laba bersih, Atau pendapatan bersihnya adalah, 450, Dikurangi, 120, 330, Berarti, Kita bisa menuju, Ke pertanyaan yang terakhir, Apakah, Apple time, Sebaiknya, Harus melanjutkan, Apple grade B, Tadi, Dengan, Diolah menjadi, Pie, Atau cukup dijual, Dalam bentuk, Apal utuh saja, Maka kita bisa bandingkan, Antara, Yang tadi pertama, Sama yang kedua, Lebih menggiurkan yang mana? Yang kedua, Yang kedua, Dapatnya adalah, 330, Sementara yang pertama, Dapatnya hanya, 150, Berarti, Kecenderungan perusahaan, Adalah memutuskan untuk, Diolah lebih, Lanjut menjadi, Pie, Dari sini dapat gambaran, Teman-teman? Dapat, Dan ini, Sekaligus menjadi, Bagian yang terakhir, Dari materi, Kita tentang, Short run decision making, Oke, Nah, Dari sini, Semoga teman-teman, Sudah mendapatkan, Highlight, Tentang apa yang dimaksud, Dengan, Short run decision making, Terutama yang menggunakan, Relevant cost, Jadi nanti, Kalau teman-teman, Punya usaha nih, Bisa, Mempraktekkan, Apa yang menjadi konsep, Pada kesempatan hari ini, Oke, Jadi, Teman-teman, Tadi sudah mengumpulkan, Resum, Di e-learning, Itu ya, Saya harap teman-teman, Sudah, Mempelajari dengan baik, Materinya, Nah, Setelah ini, Kita akan, Melanjutkan, Ke, Praktik-praktik yang lain, Tapi, Itu akan menjadi tugas di rumah, Nanti, Mulufi akan sampaikan, Melalui grup WhatsApp, Dan juga di, Madep Kulon, Atau e-learning kita, Untuk pertemuan hari ini, Kita cukupkan terlebih dahulu, Teman-teman, Terima kasih, Atas perhatian teman-teman, Kita, Cukupkan dengan doa ya, Karena kita awali dengan doa, Berdoa menurut agama, Dan keyakinan masing-masing, Dipersilahkan, Terima kasih, Jangan lupa untuk tugasnya, Nanti dicek di e-learning, Dan dikumpulkan sesuai waktu, Yang ditentukan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih,